Oke semuanya kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit review untuk aplikasi cetak kartu OSIS atau aplikasi cetak kartu siswa atau aplikasi cetak kartu pelajar dengan barcode HR code otomatis ya jadi kita tidak perlu nanti membuat HR code atau barcode secara manual tapi ini adalah sudah otomatis jadi disini kita menggunakan aplikasi cetak kartu siswa versi 3.1.3.1 dengan revisi 15 tanggal 15 bulan 6 2024 jadi ini adalah versi terbaru dari aplikasi cetak kartu siswa dimana aplikasi ini ada beberapa pembaruan atau update jika dibandingkan dengan versi yang lama jadi di menu aplikasi ini jadi tampilan dari aplikasi ini ada beberapa menu pertama adalah menu import file excel jadi import file excel misalkan kita sudah punya data siswa dalam bentuk file excel nanti bisa kita import ke dalam aplikasi sehingga nanti akan mempermudah kita dalam mencetak kartu OSIS atau kartu siswa atau kartu pelajar seperti itu ya jadi pertama kali kita menggunakan aplikasi ini atau misalkan kita ingin membuat kartu OSIS atau kartu pelajar yang pertama kita setting kita perlu kita lakukan adalah menu setting kartu disini seperti ini ya jadi seperti ini kita perlu melakukan setting kartu seperti ini kemudian disini ada ubah format label nah ini ini perlu kita tentukan dan disini nanti agar kita tahu atau paham urutan-urutan datanya misalkan kita ingin membuat kartu dengan caption misalkan disini ada seperti ini dan nama misalkan ini diganti kelas bisa kemudian ini diganti nomor HP bisa atau diganti dengan alamat ya jadi ini sifatnya fleksibel fleksibel itu dalam artian nanti misalkan Anda ingin membuat Kartu siswa atau kartu OSIS Dengan beberapa caption Atau dengan beberapa Judul tulisan atau Item-item apa saja yang ingin digunakan Nanti bisa diatur disini Misalkan kita ingin membuat Dengan struktur data NISN, nama, tempat tanggal lahir, kelas Dan alamat, nah seperti itu ya Kalau di uncheck list berarti dia Tidak tampil atau tidak ada di kartu Nah disini kita checklist Karena kita ingin membuat Desain kartu dengan Ulutan seperti ini, kalau sudah nanti Kita tekan tombol simpan atau save Seperti itu ya Kemudian disini ada beberapa Caption, nah ini bisa kita ubah disini Ini Fader 1, 2, 3, 4 Ada 4, ada 5 Sebenarnya ini Kita kosongi karena terlalu banyak Kemudian disini ada judulnya kartu pelajar Atau kartu OSIS atau kartu siswa Seperti itu ya Jadi kita bisa ubah disini Kemudian disini juga ada Ini ada Apa Desain belakang ini kita ada tulisannya seperti ini Bisa kita ubah disini Nah ini Bisa kita ubah disini Dan folder Tempat cetak penanggung jawab atau Apa Kepala sekolah Nah disini bisa kita ubah disini Kemudian disini ada beberapa pilihan barcode Yang seperti yang saya katakan tadi Adalah Kita bisa membuat kartu pelajar atau kartu OSIS dengan barcode otomatis Yang perlu kita jelaskan disini adalah jenis QR code Nah jenis QR code ini ketika nanti di scan Nanti yang tampil adalah Baris pertama ini Kolom pertama ini adalah NISN Kemudian kalau misalkan menggunakan QR code QR code 2 ketika di scan Maka semua data ini Kita scan menggunakan HP Android Maka Baik NISN Nama tempat tanggal layar Kelas alamat ini akan tampil Di HP kita Seperti itu Kemudian kalau QR code Kode 128 juga sama Nanti yang tampil hanya NISN Jadi tinggal nanti Anda pilih jenis barcode nya apa Nah pilihnya disini Nah ini kalau sudah Kita tekan tombol simpan Nah seperti itu ya Nah ini juga ada tombol file excel Seperti yang jelaskan tadi Jadi misalkan kita sudah punya file excel Nanti bisa kita import ke dalam aplikasi Caranya kita klik buat template Nah setelah buat template Kita tunggu sampai nanti Ada file excel terbuka Jadi kita tunggu Kita tunggu sampai dengan ada file excel terbuka Biasanya di bagian bawah Nanti ada kedip-kedip merah Nah itu menanjakan bahwa itu nanti Ada file excel yang terbuka Nah seperti ini Nah ini Nah ini terbuka file excel nya Yang perlu kita Pahami Atau perlu kita perhatikan Disini ada beberapa kolom Yaitu kolom seperti ini ya Nah ini harus kita isi Atau kita bisa copy paste Dari data yang sudah kita punya Yang penting nanti Susunan kolomnya itu sama Seperti itu Kalau sama nanti tinggal Di import ke dalam aplikasi Nah ini misalkan hasil dari import Seperti ini ya Hasil dari import seperti ini Kemudian disini juga bisa import foto secara massal Jadi misalkan kita sudah punya foto siswa Nanti kita bisa mengimportnya disini Secara massal Atau Ya cara massal Dengan Penamaan Penamaan nama file nya Nanti sesuai dengan kolom pertama ini Dan formanya harus JPEG seperti itu ya Atau bisa juga kita disini Bisa mengambil dari Browser atau HP Browser Atau dari komputer kita Atau bisa juga disini Nanti kita mengambil Gambar dari webcam ya Dari webcam seperti ini Kita nanti bisa pilih Webcam Yang terpasang di komputer Seperti itu ya Kemudian disini Juga ada tool Ini nanti kita bisa backup Atau restore database Nah disini nanti bisa kita import Kalau kita import satu-satu Juga bisa disini Ini Ambil gambar dari webcam Juga bisa Nah ini disini ada kelas Disini bisa kita Tambahkan Seperti itu ya Jadi kita bisa Input data Satu-satu juga bisa Dan SL juga bisa Kemudian yang terakhir disini Kita pilih cetak Cetak kartu Caranya kalau cetak kartu Tinggal kita pilih Atau cek list Mana saja yang ingin Cetak Atau misalkan kita ingin Cetak semua Berarti kita pilih Pilih semua Kemudian pilih Print kartu Seperti itu Jadi nanti kita bisa Jadi nanti kita bisa Export atau simpan kartu ini Kedalam format Cepik Atau format gambar Ya dari preview nya Bisa kita lihat seperti ini Ini tadi sesuai dengan QR code yang telah kita Pilih Jadi QR code Ini kita Kita Apa Scan dengan menggunakan HP Android Atau parkour scanner Nanti bisa Tampil semua data ini Nah disini Enaknya lagi disini Nanti kita bisa Menyimpan dalam Format PDF Dalam format gambar Atau bitmatch Untuk kita Cetak di tempat lain Misalkan kita Export ke format Gambar Atau bitmatch Nah ini berarti Kita simpan Misalkan Di desktop Kita simpan Di Bot folder baru Nah kita simpan Di kartuosis Seperti ini ya Ini contoh saja Nah di new folder Kita kasih nama Kemudian disini Kita uncheck list Kemudian disini Untuk resolusinya Kita kasih Agar hasilnya baik Kita kasih bisa 300 Nah semakin besar Resolusi Juga nanti Akan semakin besar Juga ukuran File gambar Yang dihasilkan Seperti itu ya Ini masih proses Disini ada 5 halaman Jadi kita Coba buka Hasilnya Di desktop Di new folder Nah ini dia Jadi nanti Dengan format Jepik ini Kita bisa Cetak Di Percetakan Atau di Tempat lain Seperti itu ya Kita buka Dengan Paint Nah seperti ini Nah seperti ini Hasilnya Nanti Ini Dibuat Dengan Aplikasi Seperti ini Tinggal nanti Kita bawa Ke Percetakan Atau di Tempat lain Untuk Dicitakan Itu Seputar Review Dari aplikasi Cetak Kartu Dengan QR Code Barcode Otomatis Junjuka Foto Nah Jika Anda Ingin Menggunakan Aplikasi Ini Nanti Anda Bisa Mengubungi Saya Di nomor Whatsapp Ini Atau Nanti Bisa Langsung Kunjungi Di Website Saya Icasoft Ya Oke Dari saya Cukup Sekian Terima Kasih